Masak kolak pakai santan, tidak lupa dikasih pandan Pahala berlipat di bulan Ramadan, yuk berlomba dalam kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kesempatan kita Untuk beramal solih di bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan Teman-teman, siapa nih yang masih suka marah-marah? Hati-hati ya, nanti jari kebiasaan buruk loh Apalagi pas bulan puasa, marah-marah akan mengurangi pahala puasa kita Lalu, bagaimana cara meredah marah? Yuk, simak bersama-sama Yang pertama adalah membaca ta'awud Meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan Kenapa kita perlu meminta tolong pada Allah agar dilindungi dari setan? Karena marah bisa jadi godaan setan Sulaiman bin Surat Radiallahu Anhu berkata Pada suatu hari, aku duduk bersama Nabi SAW Sedang dua orang lelaki sedang mengeluarkan kata-kata kotor Salah seorang daripadanya telah merah mukanya Dan tegang pula ulat lehernya Lalu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku tahu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya Jika sekiranya ia mau membaca Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Niscaya hilang kemarahannya yang dialaminya Hadis riwayat Bukhari Yang kedua, diam Saat marah, biasanya akan keluar kata-kata yang tidak Allah ridahi Ada yang marah keluar kalimat mencacimaki Ada yang marah keluar kalimat kasar Ada yang marah keluar kalimat laknat Hingga membuat hal-hal sekitarnya pun bisa hancur Kalau seseorang memaksakan dirinya untuk diam Ketika akan marah Hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika salah seorang diantara kalian marah Diamlah Hadis riwayat Ahmad Yang ketiga, berganti posisi Dari Abu Dzer Radiallahu Anhu Nabi SAW bersabda yang artinya Bila salah satu diantara kalian marah Bila salah satu diantara kalian marah saat berdiri Maka duduklah Jika marahnya telah hilang Maka sudah cukup Namun jika tidak lenyap pula Maka berbaliklah Hadis riwayat Abu Daud Yang keempat, berwuduh Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya marah itu dari setan Dan setan disiptakan dari api Api akan padam dengan air Apabila salah seorang dari kalmarah Dahlah berwuduh Hadis riwayat Abu Daud Nah teman-teman Itu tadi beberapa cara Meledah marah Burung irian Burung cenderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh